Intro Assalamualaikum everyone Kembali lagi bersama aku Putri Di video kali ini aku mau nge-review Sesuatu yang lagi viral Di social media Yaitu Oreo Sultan Oh iya, aku dapetin Oreo ini Dari Shopee, Taiwan Dengan harga di 800 NT Ada juga yang berharga Sekitaran 399 NT Sampai dengan 499 NT Dan ada juga yang 700 Terserah kalian sih Mau beli yang harga berapa Untuk aku, nothing special Bungkusnya pasti biasa Gak ada special-special Ini aja Tuh Baliknya Dia punya kalori Yang sangat tinggi Sekitaran 2820 Beda sih Dari yang Biasa Yang original Maksudnya Nah Satu piece ini Kalau di Indonesia Sekitar harga 500-600 Rupiah Dan itu Harganya sangat fantastis Banget Hanya untuk membeli Satu bungkus Oreo Yang Dalamnya cuma Ada Tiga biji Oreo Tapi menurut aku juga Penasaran banget sih Karena dia itu Oreo X Supreme Yang bikin mahal Itu karena brandnya Nah Langsung aja Kita cobain Oreo ini Aku coba Ini ya Nothing special Cuma Bau Vanila gitu Kayaknya Nothing special Guys Dia tuh Ada Kayak Ini Ketas Gitu Buat mukanya Dan ini Tiga biji Kayak gini Gitu Halo Baru fokus Tuh Kayak gini Teksturnya Cuma kayak gini Cuma tiga biji Ini Jadi Aku masukin Aja ke Gak ada yang special Kalau menurut aku sih Nah Dia tuh Teksturnya Seperti Di belakang Depannya tuh Kayak sama Seperti Oreo-Ore biasa Tuh Sama kan Oreo-Ore biasa Gitu Nah Dan Di baliknya Itu Ada Tulisannya Supreme Kayak gini Sama bintang Bintang Desain Khusus Eh Supreme Kayak gini Menurut aku Enggak banget sih Kalau Baunya sih Kayak Bau-bau Manis Vanila Gitu Red velvet Kayaknya Langsung aja ya Aku cobain Aku cobain Karena aku gak suka makan Oreo sama susu Tapi Eh Ini di belakangnya itu Kelihatan banget Kayak gini teksturnya Ayo Tuh Ini kan teksturnya Belakang Dalamnya tuh Kayak gini Tuh Saya tiga dimensi Gitu Nah Jadi Teksturnya tuh Kayak gini Banyak kayak gini Ada tulisan Supreme Dan bintang-bintang Baunya sih Seperti kayak Milena ya Kayaknya Tau kan Biskuit Milena itu Yang buat Uber baby Itu Menurut aku Langsung aja Teksturnya itu Lebih kering Lebih kering Lebih garing gitu Daripada Oreo-Oreo yang original Karena Oreo-Oreo yang original itu Pasti Kalau digigit itu Langsung Cres gitu Langsung menyatu Kalau ini tuh Cres banget Kering Terus Teksturnya itu Lembut Kayak Rasa Red Velvet Gitu Sedikit mirip Sama Biskuit Milena Yang baby itu Menurut aku Sedikit ya Hampir mirip Enak sih Enggak terlalu manis Buat biskuitnya Kalau yang original ya Pasti Manis Terus sedikit-sedikit Ada pahit-pahitnya Gitu kan Kalau ini Lebih ke Lembut banget Tersurnya Terus Rasanya itu Nyatu banget Pas di lidah Itu kayak Vanilla Sama Red Velvet Itu ada Ada rasa Susunya Yang menyatu Gitu Menurut aku sih Tapi Menurut aku sih Nggak worth it Kalau Harga biskuit Segit 500 ribu Menurut aku Enak sih Enak Cuman Menurut aku sih Nggak Terus aku mau nyobain Vanillanya Vanillanya sih Creamnya itu sama Kayak yang Oreo Original Sama Persis Manis gitu Manis banget Sama Persis Sama Oreo Original Jadi yang menurut aku Yang membedakan Itu cuma Biskuitnya Biskuitnya Menurut aku Original Sama Dan lebih Agak lebih Tebelannya ini Daripada yang Original Lebih tebel Sedikit lebih tebal Nggak Nggak tebel banget Mumpah aku Manis banget Ini menurut aku Kalau Harga Harga 500 ribu Rupiah itu Buat Tiga Biskuit Oreo Mungkin Nggak worth it Enak sih Cuman Nggak Aku nggak Rekomen banget Buat kalian Kalian yang Masih minta Uang Ke orang tua Cuma buat Beli Oreo Aja Itu Kayaknya Jangan Jangan Dan nggak Harganya Segitu Terus Rasanya Ya gini-gini Aja Gitu Loh Nggak Ada Specialnya Semuanya Sekali Mungkin Karena Love you Viral Di social media Jadi Rasa penasaran Itu Makin muncul Pengen banget Nyobain Dan Salah satunya Adalah aku Dan aku Cuma beli Satu bungkus Aja Karena Aku Sendiri Nggak Terlalu Suka Yang Namanya Oreo Meskipun Original Atau Yang Golden Nggak Nggak Terlalu Suka Sih Memang Manis Banget Kalau Dicampur Makanya Barang Kayak Gini Manis Banget Oke Sekian Review Dari Aku Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Aku Dan Sampai Jumpa Di video Aku Selanjutnya See you Next Time Bye Bye